Wah, ada-ada aja ya kelakuan orang-orang kaya itu. Kalau saya jadi mereka nih, mendingan uangnya dipakai buat bisnis deh. Atau sekolah lagi, pemirsa. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan aja berita kelakuan aneh milioner tadi ya. Sekarang, yuk kita beranjak informasi tentang makanan paling mahal yang ada di dunia. Bahkan harganya bisa sampai 20 miliar loh pemirsa. Wah, 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 makanan kaya apa tuh? Ini dia pemirsa, 5 makanan paling mahal di dunia versi ragam cerita. White Truffle Nah, makanan mahal berikutnya nih pemirsa, ada White Truffle, atau biasa juga disebut Alba Truffle, yang berasal dari sebuah wilayah bernama Pitmon di Italia Utara. Iya, ini adalah makanan sejenis jamur pemirsa. Jenis jamur ini bisa ditemukan di Kroasia, hutan Motofun, di semenanjung Istria. Nah, kamu tahu nggak harga jamur ini berapa? Iya pemirsa, harganya bisa mencapai 3.200 USD atau sekitar 45 juta rupiah. Bagaimana tidak mahal pemirsa, para pencari jamur ini biasanya menggunakan anjing pelacat, karena memang sulit sekali menemukannya. Hmm, pantas mahal ya. Daging jamur ini berwarna coklat muda dengan bulatan-bulatan putih di tengahnya. Yang lebih fantastis lagi nih, di tahun 2005, White Truffle mencetak rekor penjualan termahal sekitar 12.600 USD atau sekitar 110 juta rupiah untuk 1,21 kilogramnya. Tapi akhirnya, rekor ini pecah, di mana 1,51 kilogram White Truffle yang ditemukan oleh Luciano Savini dan anjingnya Rocco dihargai 160.000 USD atau setara dengan 1,44 miliar rupiah. Hmm, ampun deh harganya untuk makanan aja. Di posisi keempat, Serendipity Tree Chocolate. Selanjutnya, di peringkat keempat, makanan paling mahal di dunia adalah makanan yang masuk dalam kelompok Dessert atau pencuci mulut. Namanya pemirsa Serendipity Tree Chocolate. Saking mahalnya, dessert ini masuk Guinness World Record sebagai dessert termahal. Es krim yang satu ini memang berbeda, pemirsa, dari es krim yang lainnya. Karena terdiri dari 28 jenis coklat, kemudian dicampur es dan diblender dengan kecepatan tinggi. Setelah dituangkan dalam gelas, lalu diberi krim putih di atasnya, lalu ditaburi banyak coklat serut. Dessert ini di restoran kecilnya sudah mengundang selebriti Hollywood seperti Marlene Monroe hingga Oprah Winfrey. Ia juga muncul di beberapa adegan film Hollywood loh, pemirsa. Nah, untuk menikmati S1 ini, kalian perlu menyiapkan uang sebesar 340 juta rupiah, pemirsa. Di posisi ketiga, Gold Leaf. Mungkin tidak begitu tepat kalau lembaran ini disebut sebagai makanan ya. Karena memang fungsinya hanya sebagai dekorasi baik makanan atau krim. Krim putih di atasnya, sebesar aja kalau harganya mahal kan? Tapi meskipun terbuat dari emas, Gold Leaf tidak memenuhi Rp 2,4 miliar per kilonya. Padahal bukan bahan utama, melainkan cuma hiasan aja loh, pemirsa. Gold Leaf berada di urutan ketiga, makanan termahal di dunia. di posisi kelima, Slur Burger. Kamu suka makan burger? Kalau aku sih, suka dong. Makanan asal Amerika ini memang bisa banget deh memanjakan lidah kita ya. Tapi kalau kamu suka burger, coba deh burger yang satu ini. Ya, Slur Burger The Least. Di Mandalay Bay, burger ini memiliki harga yang sangat fantastis, pemirsa. Tahu nggak berapa? Yup, harganya 5.000 USD atau sekitar 55 juta rupiah. Hmm, mahal sekali ya burger ini. Burger ini terdapat di Las Vegas, Nevada, pemirsa. Burger ini mengandung foie grass atau hati angsa dengan campuran saus truffle khusus. Burger ini disajikan pada broset truffle bot dengan truffle hitam di samping, ya pemirsa. Dan nggak cuma itu aja ya, pemirsa. Ada sajian pelengkapnya, yaitu dengan sebotol Chateau Petrus di tahun 90-an yang dituangkan dalam Eichendorf Brunello Steamware. Nah, pemirsa, karena harganya cukup mahal, burger ini tidak dimakan oleh sembarang orang, ya. Hmm, tapi kalau kamu mau coba, hmm, silahkan aja kok, pemirsa. Pemirsa, sepertinya makanan mahal ini semuanya menggugah selera, ya. Tapi sayangnya dibutuhkan banyak uang untuk memakan makanan tersebut. Tapi masih ada lho pemirsa yang lebih mahal dari itu. Ini dia pemirsa, makanan termahal di dunia di peringkat pertama. Di posisi pertama, Henry Ford, The Dognant Heritage. Orang-orang tinggal di negara yang dingin seperti Eropa dan negara lain, sering menggunakan anggur untuk menghangatkan badan. Makanya, anggur diproduksi secara besar-besaran di sana. Tapi ada juga anggur yang sangat mahal dibandingkan anggur lainnya. Anggur ini adalah anggur Henry Ford, The Dognant Heritage, yang sudah memiliki usia lebih dari seribu tahun. Anggur tua ini juga disimpan di botol 4 kilogram platinum murni, emas 24 karat, dan ditaburi 6.500 keping intan. Wih, botolnya aja. Cantik ya, pemirsa. Karena anggur semakin lama disimpan, akan semakin enak. Tentu banyak yang berminat untuk mencicipi anggur yang usianya satu abad ini, pemirsa. Tapi hingga sekarang belum ada yang berani untuk membelinya. Karena sebotol kecil ini saja, harganya dibanderol, hmm, 20 miliar rupiah, pemirsa. Kira-kira siapa ya yang mau membeli anggur semahal ini? Pemirsa, jangan kemana-mana. Karena ragam cerita masih memiliki info menarik yang sayang banget kalau dilewatkan lho. Yaitu tentang cara mudah membuat makanan unik. Nah, untuk makanan yang satu ini, kalian bisa coba di rumah pemirsa. Jadi, tetap di ragam cerita ya. Orang Jepang mempunyai cara unik dalam meracik es kopi agar rasanya lebih nikmat. Trik dan cara tersebut dikenal dengan... A. Es giling kopi B. Es batu kopi Jawabannya adalah... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.